Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara pesan makanan di GoFood Gojek ya bagi kalian ingin memesan makanan ya seperti nasi goreng makanan mie ayam atau yang lainnya oke untuk caranya pertama-tama kalian bisa membuka aplikasi Gojek terlebih dahulu oke kalau sudah terbuka aplikasi Gojeknya atau GoPay pastikan kalian sudah terdaftar di aplikasi GoPay atau Gojek agar kalian bisa memesan makanan melalui GoFood oke disini ciri-ciri akun yang sudah terdaftar di GoPay atau Gojek ya sudah memasukkan seperti email, nomor HP dan sudah di upgrade ya aplikasi GoPay oke untuk caranya pertama-tama pastikan kalian harus mengaktifkan lokasi terlebih dahulu ya ini kalian harus mengaktifkan lokasi tempat kalian agar sang pengantar Gojeknya itu tidak bingung saat kalian ingin memesan makanan oke setelah itu pastikan saldonya itu mencukupi ya dan sudah di update ke versi yang terbaru aplikasi GoPay terlebih dahulu oke disini ada banyak pilihan goret gocar gofood disini ada tulisan gofood ya kalian bisa memesan makanan melalui gofood ya kita klik saja oke kita baca ya terlebih dahulu ini ada tulisan laber gofood dari resto terenak di kotamu oke langsung kalian tinggal mencari makanan ya aneka kuliner menarik ya disini seperti mau minuman ya disini maaf kita pilih minuman makanan jajanan roti atau dengan aneka nasi kalian tinggal memilih saja misalkan saya ini akan mencari ayam dan bebek disini kita klik ayam dan bebek oke setelah itu disini ada sang pengantarnya disini rumah ayam kedai kita gombong ini sudah otomatis pesan makanan yang terdekan pastikan lokasi kalian sudah diaktifkan terlebih dahulu agar pesan makanan kalian itu yang paling terdekat itu muncul di beranda melalui go food ini bos cafe gombong karena saya rumahnya di dekat kota gombong ya olive fried chicken oke setelah itu kalian tinggal melihat ya ini dari bintang ya bintangnya itu pesanannya itu yang sudah bagus ya disini setelah itu kalian tinggal memilih yang akan dipesan misalkan saya pilih yang kedai kita gombong ya disini kita klik kedai kita gombong oke setelah itu kemudian kalian tinggal melihat ini rantingnya bagus jaraknya itu 3,22 kilometer harganya itu masih di bawah 1 dollar apa ya ini pesan antar ya disini kalian tinggal pesan antar ya disini kemudian ada 6 promo nganggur disini ada diskon kemudian disini kalian tinggal klik ganti yang ini klik ganti setelah itu kalian bisa mengantar ya bisa pesan antar atau pick up ya kalian tinggal memilih saja oke setelah itu kalian tinggal pilih pesan antar kemudian kalian bisa mengklik bagian yang konfirmasi ya pesanan kamu akan di dikemas ya melalui go food sang pengantar pesanan ya oke begitu ya kurang lebihnya untuk cara pesan makanan melalui go food ya disini sudah tertera kemudian kita pilih dengan yang lain ya disini ada harganya ya tahu muncang ya harganya 23.000 kuet tiau 16.000 16.000 ya kalian tinggal memilih saja oke ya begitu kurang lebihnya untuk cara pesan makanan melalui go food sekian terima kasih semoga video ini bisa membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih